Akrab Lala Ibu Peri sayang sama Lala Begitu juga Ibu Peri Ratu Sayang terhadap Lala Ibu Peri tau gak Kalo sekarang Lala lagi sedih? Di bulan Ramadan ini Lala sedang mengingat Almah rumah bunda kamu kan? Ibu Peri tau aja Kita duduk disana yuk Sayang Nanti kamu siarah ke makam mama Kamu ditemenin sama siapa? Ya kalo gak usah mbak Gita Sama Pak Ade kali Lala belum tau juga Gini sayang Kalo misalnya kamu belum jelas Ditemenin sama siapa Papa mau kok temenin kamu Tapi kamu harus tunggu Papa pulang kantor dulu Gak usah deh Pak Lala ditemenin mbak Gita atau Pak Ade aja Lala gak mau ngerepotin Papa Yaudah Wah Mama mesti tau nih Mama-mama Ma tadi Bobom denger Katanya Papa mau ziarah ke kuburan mamanya Lala Papa mau ziarah ke kuburan mamanya Lala? Ngapain? Gak tau Mau-maunya Papa kesana ngapain sih? Kayak keganjenan aja Tapi Ma Jangan bilang-bilang kalo Bobom yang ngasih tau mama Situar Papa marah Ya Ma Ya Ya Jangan-jangan dibilangin lagi Tau gitu gak usah dikasih tau Pah Papa mau ziarah ya ke kuburan mamanya Lala Mama kok ngomongnya kayak gitu Bener kan? Ternyata Papa masih cinta sama dia Ma, papa gak mungkin mencintai orang yang udah meninggal Kalau dulu mungkin iya Tapi kan sekarang suasananya udah berbeda Itu sih bisa-bisanya aja papa ngomong seperti itu Buktinya papa mau ziarah Ma, Lala memang akan nyekar ke makam mamanya Dan itu dilakukan dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya Tapi Lala tau diri kok ma, dia gak mau pergi sama papa Dia mau pergi sama Gita Jadi papa gak ikut ziarah? Maafin mama ya, payah Mama ke dalam dulu Eh, bom-bom Kamu kalau ngasih informasi jangan setengah-setengah dong Mama gak jadi malu sama papa Malu kenapa ma? Kamu bilang papa akan pergi jara ke kuburan mamanya Lala Nyatanya enggak Enggak, gak mungkin ma Bom-bom dengar dari kuping kepala bom-bom sendiri Eh, kuping kamu tuh yang bolot Dasar bego Untung aja papa ngertiin mama Kalau enggak Aduh, mama bisa malu Eh, awas ya Sekali lagi kalau kamu bikin malu mama Eh, mama Nah, udah marah-marah Tanpa coklat lagi Dengan satu-satunya Mama, mama Kok kuburan mama Lala bersih sekali? Iya Pasti ada yang ngurusin ya Iya ya Mungkin papa diem-diem sering kesini kali Mungkin Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa mama saya Ya Allah Karena engkaulah pengampun yang sebaik-baiknya Kebukanlah dosa ya Allah Permisi Apa kalian berdua keluarganya almarhumah? Eh, iya kek Saya keponakan almarhumah Dan ini putri almarhumah Eh, iya kek Eh, kakek tau gak Siapa yang suka bersih-bersihin makam masa ini? Ya tentu kakek Yang membersihkan makam ibumu Tapi hanya kakek menjalankan perintah saja Siapa yang nyuruh ya kek? Eh, bapak bagus kesuma Bapak Lala Seperti yang ibu peri bilang Ibu peri akan selalu menjaga kamu, Lala Hmm, kakek Kakek udah lama jadi penjaga kuburan? Baru satu tahun ini Timbang kakek gak ada kegiatan Ya, membersih-bersihkan makam inilah Daripada kakek minta-minta Eh, kek Maaf kek Kalau boleh tahu Tangan kakek kenapa cacat? Wah, ceritanya panjang nih Cacat tangan kakek ini Karena pertempuran Kena pecahan mortir Di jaman penjajahan Jepang Kalau gitu Kakek seorang pejuang dong Seorang pahlawan Selamat ya kek Kakek besok kan hari pahlawan Ah, kakek bukan pahlawan Kalau pahlawan kan ada tanda bintang jasa Juga dapet uang pensiun Tapi kan kakek bisa minta uang pensiun Kalau kakek mau ngurus Pasti kan dapet kek Uang pensiun kan hak kakek juga Buat apa? Kakek ikut berjuang tanpa pamri Tugas dan kewajiban kakek Di zaman itu sebagai putra bangsa Memela tanah air Kakek kesian juga dong Pada masa tuanya Kakek gak punya apa-apa Bukan hanya kakek saja Banyak kawan kakek Yang hidupnya lebih berana Dan terlunta-lunta Mereka tinggal menunggu panggilan ilahi Terus sekarang Mereka ada di mana kek? Mereka sekarang Di penampungan orang-orang keteran Karena tidak punya sana pemilih lagi Dan tinggalnya di panti Tadi kakek misdi cerita sama Lala Dulu beliau pernah jadi pejuang Waktu pada zaman penjajahan Jepang Terus dia cacat Karena kena pecahan mortir Kasian sekali Dia melewati masa tuanya Dengan begitu berat Pak Ya sayang? Papa nyuruh kakek misdi Untuk ngerawat makamnya mamah ya? Pak Papa masih sayang sama mamah gak? Tentu sayang Papa dan mama dulu Melewati masa-masa yang begitu indah Baik suka Maupun duka Karena mama juga Usaha papa bisa berhasil Lala senang Papa mau terus terang sama Lala Lala bangga dan sayang sama papa Papa juga bangga sama kamu sayang Karena kamu begitu tabah Menerima keadaan kamu Lala Tadi sore jadi jarahnya Udah ma Jadi Kamu memang anak mama yang baik Di sana pasti Lala mendoakan kita juga Pasti Kemarin aku ketemu kakek pejuang Hidupnya kesian banget deh Masa tangannya buntu Gara-gara penabung Aku jaman penjajahan Jepang Terus dia cerita Katanya temen-temen seperjuangannya Sekarang hidup merana di Pantai Veteran Kesian deh Nah aku pikir Gimana kalau kita ngejegup mereka di Pantai Veteran Ya anggap aja sebagai peringatan hari pahlawan gitu Saya heran Lala selalu mikirin nasib orang yang susah Ya abisnya aku gak tega sih Melihat seorang pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya Untuk membela tanah air kita Kenapa kamu gak usah aja sama Bu Guru Mungkin Ibu Guru setuju dengan rencana kamu lah Iya lah Iya juga sih ya Tapi Ibu Guru nanti setuju apa enggak Kok kamu ragu sih lah Saya yakin pasti Ibu Guru setuju sama rencana kamu Soalnya rencana kamu tuh hebat banget lah Iya juga ya Yaudah deh nanti aku coba tanyain Anak-anak kita mendapat usulan dari Lala Untuk menyambut hari pahlawan ini Agar kita mengunjungi para pejuang di Pantai Veteran Ibu rasa ini ide yang menarik sekali Tentu kalian setujukan Kita mengunjungi para pejuang di Pantai Veteran Baik, besok kita akan kesana Semua ini tentu harus atas izin kepala sekolah Nah anak-anak, kalian jangan berisik ya Ibu akan menemui kepala sekolah untuk meminta izin Paham? Lampir Mak lampir Hanuman Hei, temen-temen Tau gak? Di Pantai Jompo itu kan nenek-nenek sama kakek-kakek semua Udah buat tanah lagi Mak, ngapain sih kesalah-kesalah? Eh, gue kesetauan nih Gue kesetauan nih Lala emang rese Apa gak ada kerjaan lain lagi? Oh, lupa banget Lala emang rese banget sih Belum Ma Kenapa sayang? Sebentar lagi kan kita puasa Memangnya kenapa? Kamu sudah mau dibelikan baju lebaran sekarang? Bukan itu ma Jadi apa? Kalau bulan puasa kan Kita harus menahan nafsu Nahan nafsu? Memang benar sayang Kalau bulan puasa Kita harus menahan nafsu Nah, oleh karena itu ma Sebelum kita menahan nafsu Gimana kalau kita kerjain lala abis-abisan? Sayang Sebenarnya Tangan mama udah gatel Kepengen sekali menampar muka lala Tapi Kalau gak ada kesalahannya gimana? Kan gak bisa Loh Bukannya kesalahan lala itu udah jelas? Lala minta sama papa Buat nyekar kuburan ibunya Itu kan Supaya papa perhatian lagi sama ibunya si lala Bener juga kata kamu Lala memang kurang ajar Selalu bikin gara-gara Lala Eh, gembel Sini Cepet Gak apa-apa ma Eh, kamu sengaja ya Ziarah ke makam mama kamu Supaya mama cemburu sama papa Iya kan? Enggak ma Tolakan ziarah untuk doain mama Ah, alesan Sekarang mama baru sadar Kamu sengaja datang ke makam mama kamu Supaya hati mama panas Iya kan? Eh, denger ya Orang yang sudah mati gak bakalan hidup lagi Ngerti? Ya Allah Udah mau bulan puasa Bukannya tobat Minta ampun sama Allah Dia malah membuat dosa Kasian non lala Jadi bulan-bulanan nyonya Terus Nyonya itu yang beraninya Kalau gak ada tuan Coba kalau ada tuan di rumah Gak bisa apa-apa Diem aja Ya, sengaja kamu tuh Mama ampun Ampun, mama Ampun ya Ampun Mama, langsung berbiara Supaya amal ibadah Mamanya Lala diterima Allah Kamu memang paling pinter kalau ngomong Memang deh pinter ngomong, mah Kita ngeboong lagi Eh, eh Aduh, si bombong Itu anak yang bener-bener contoh lo, yuk Udah gedenya Pasti jadi provokator, tuh anak Betul Lala Lala pasti sedih Menghadapi mama Lala Yang bertindak semena-mena terhadap Lala Iya kan? Gak apa-apa kok, Bu Peri Lala udah biasa diginiin sama mereka Ya, Lala anggap aja ini Latihan gitu untuk menghadapi bulan Ramadan Kamu memang benar-benar anak yang baik, Lala Walaupun diperlakukan tidak adil oleh mama kamu Tapi kamu tidak marah dan tidak dendam Allah pasti menyayangi kamu, Lala Ya, mudah-mudahan, Bu Peri Karena lah pengen disayang Allah Tentu saja, sayang Sebab Allah itu maha pengasih dan maha penyayang Apalagi terhadap hambanya yang beriman Dan Lala Termasuk hamba yang beriman Amin Kakek Misdi, saya dan teman-teman Mengucapin terima kasih banyak Atas perjuangan kakek Dan para pahlawan-pahlawan yang lainnya Dan untuk membalas jasa para pahlawan Kami cuma bisa ngasih doa Dan sekedar sumbangan ini Dan sedikit uang Terima kasih, Lala Kami semua terharu pada kalian Kalian masih kecil-kecil mengingat jasa-jasa kami Kakek Misdi, kita mau dong melihat foto-foto kakek yang masih muda Kalian mau melihat masa perjuangan kakek dulu Mau, kak? Sebentar ya, kak ambilkan Nih, coba kamu lihat hal buruk Ya, inilah kakek yang bawa senapan dan memegang bendera merah putih Wah, kakek waktu muda gagah banget ya Iya ya, enggak nyangka Ternyata kakek bendeng juga ya Sekarang kakek sudah tua Peot, hompong tidak punya gigi lagi Dan tidak punya tenaga Kalau enggak punya tenaga Berarti bulan puasa nanti kakek enggak puasa dong Insya Allah puasa Puasa itu wajib hukumnya Kakek merasa bersyukur, Alhamdulillah Bisa sampai ke bulan Ramadan nanti Berarti Allah memberikan umur panjang kepada kakek dan teman-teman Sebagai generasi penerus Kalian-kalian harus meneruskan perjuangan kakek Masa kita mesti perang juga, kak? Yang dimaksud perang di sini adalah Perang kemiskinan Perang kebodohan Perang keterbelakangan Dan untuk itu kakek mohon dan harapkan kepada kalian Untuk belajar yang rajin sampai ke perguruan tinggi Bangsa Indonesia ini Harus menjadi bangsa yang besar dan hebat Kami bangga dan bahagia Jika perjuangan kami membebaskan tanah air Melahirkan anak-anak yang tangguh, gigih, dan cerdas Bangsa kita tidak boleh bodoh dan miskin lagi Sebab kebodohan dan kemiskinan Akan membuat kita terjajah Nah anak-anak Supaya tidak sedih Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih Bersambung Indonesia Raya Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah padaku Hiduplah padaku Hiduplah negeriku Bangsa ku Lagiaku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Sayang Sayang Rencana kamu untuk mengunjungi para veteran Sangat luar biasa sekali Dan para veteran sangat terharu Atas tindakan kalian untuk mengunjungi mereka Alhamdulillah Debu Pri Kami semua makin sadar Apa arti perjuangan itu Teman-teman Allah juga senang Untuk mengunjungi para veteran itu Dan perjuangan para pahlawan itu sangat berat Mereka memetarukan jiwa dan raga Dan kalian tidak boleh melupakan Jasa-jasa para pahlawan ya Iya Bu Pri Yuk Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Baik Teman-teman sebentar lagi kan Kita mau masuk bulan puasa Semuanya pada puasa kan Insya Allah Iya aku gak mau loh Punya teman yang gak puasa Kalau lah aku juga ingin puasa Tapi kuatnya cuma setengah hari Kok setengah hari? Kan masih kecil Ah mentah-mentah masih kecil Puasanya puasa baduk Teman-teman Sekarang udah sore nih aku pulang ya Nanti aku dicariin kan Sebentar lagi mau maghrib Mau sholat rawe Lah sekali-sekali sholat rawe dong disini Iya lah Iya lah Iya ya Ya tapi nanti deh Baik kalo kita buka bersama Yaudah deh aku pulang dulu ya Iya Selamat menonton Jangan berdua buasa ya Selamat menonton Tidak 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 Bu Juk? Masya Allah, kemana kopiah ya? Perasaan gue sangkutin disini? Nah bisa kagak ada. Saya pengen ngambil ya. Ngapain gue? Nyami kopiah, Den. Pasti diambilin bombom nih. Den bombom suka bercanda nih. Kembali dong Den. Cepetan. Ntar pak deh kagak kebagian tempat deh. Oh mau kopiah. Nih makan tau makan. Masya Allah. Udah sarana. Anak-anak yang manis, bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah dan hikmah. Oleh sebab itu, berlomba-lombalah menanam kebajikan dan amalan di bulan suci ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.